Mirsa usaha melakukan gotong roya membersihkan saluran air puluhan warga di lingkungan Sidomulyo, Kota Mojokerto, Jawa Timur terpapar COVID-19. Kini kawasan ini dilakukan penutupan dan dijaga ketat oleh aparat. Usaha melakukan gotong roya membersihkan saluran air beberapa waktu lalu puluhan warga di lingkungan Sidomulyo, Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur terpapar COVID-19. Tim Satgas COVID-19 Kota Mojokerto menutup sementara masjid yang berada di lingkungan ini untuk menghindari kerumunan dan penularan COVID-19. Tak hanya masjid, toko, warung, dan tempat penitipan parkir sepeda juga ditutup untuk menghindari penularan COVID-19. Aparat kepolisian Polresta Mojokerto berjaga di lokasi selama lockdown di lingkungan Sidomulyo. Sementara untuk memenuhi kebutuhan warga selama lockdown, pihak Dinas Sosial Kota Mojokerto menyiapkan makanan siap saji dan siap santap untuk warga yang bertahan di rumah. Makanan disiapkan sesuai kisih yang dibutuhkan warga dan disediakan sehari tiga kali. Yang tadi sudah dilakukan itu. Nah, perlu saya sampaikan dari 39 yang kemarin dilakukan tracing itu dan sudah dilakukan swab, itu yang sudah keluar hasilnya adalah 24 orang. Warga yang terpapar COVID-19 dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin Sudirahusodo dan Rusunawa Cinde untuk dilakukan isolasi selama 14 hari. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Sulahudin. Pembergahan